Tentu apresiasi harus kita sampaikan kepada pemerintah, apresiasi kita sampaikan juga kepada Bapak Presiden kita yang selalu mau mendengar, selalu mau mempertimbangkan hal-hal terkait kemasalahan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Irma Suryani Caniago. Pada kesempatan kali ini saya ingin bicara soal vaksin gratis yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi Dodo. Alhamdulillah setelah menghitung dan mengkalkulasi keuangan negara, serta memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh lain, kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden kemudian memerintahkan Bapak Erick Thohir bersama dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita untuk kembali mengkalkulasi keuangan negara. Maka kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi memutuskan untuk memberikan vaksin secara gratis ke seluruh masyarakat Indonesia. Tentu apresiasi harus kita sampaikan kepada pemerintah, apresiasi kita sampaikan juga kepada Bapak Presiden kita yang selalu mau mendengar, selalu mau mempertimbangkan hal-hal terkait kemaslahan masyarakat. Vaksin perlu kita berikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Karena orang yang tidak terlihat terinfeksi, karena tidak sakit, kondisinya juga sehat, sementara sebetulnya dia terinfeksi, ini jauh lebih berbahaya daripada yang terinfeksi dan sudah diketahui bahwa mereka terinfeksi. Kenapa? Karena yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala, maka mereka akan bebas melakukan aktivitas kemana saja dan bebas juga menularkan kepada siapapun yang berinteraksi dengan mereka. Inilah yang menjadi sangat berbahaya. Maka kemudian, vaksin ini meskipun banyak pro dan kontra yang mengatakan bahwa vaksin belum efektif 100%, yang harus kita kedepankan adalah nawaitunya. Bahwa kita harus berusaha, pemerintah juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi rakyat Indonesia. Insya Allah, dengan adanya vaksin, kemudian masyarakat tetap menggunakan 3M, protokol COVID juga tetap dilaksanakan, maka insya Allah, pandemi di Indonesia akan segera berlalu. Untuk itu, saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada pemerintah, terima kasih Bapak Jokowi. Saya juga ingin menyampaikan sekali lagi kepada masyarakat Indonesia, mari kita jaga kesehatan, mari kita sadar betapa pentingnya untuk hidup sehat, sehingga keluarga kita sehat, kita sehat, dan masyarakat di sekitar kita pun ikut menjadi sehat. Jangan pernah menjadi penular COVID-19 kepada keluarga maupun handai tolan serta masyarakat luas. Insya Allah, badai pasti berlalu, COVID-19 pasti berlalu sepanjang kita semua peduli terhadap sesama. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan bravo Indonesia, mari bersama-sama kita perangi COVID-19, agar pertumbuhan ekonomi kembali meningkat, masyarakat sejahtera, dan negara kita juga selalu aman, damai, dan sentosa. Salam perjuangan! Terima kasih telah menonton!